Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawanku dimanapun anda berada Oke kawan kembali lagi dengan saya Angkasamotor channel Samarinda Oke kawan di kesempatan kali ini kita kedatangan CB CB150R yang lama Dengan keluhan motor ini Akinya sering drop ya Akinya sering drop Terus mati di jalan Diringi dengan Aki yang drop Oke jadi kita Ini aja kita Tes sama-sama aja kita lihat aja Pengisiannya bagaimana Supaya lebih jelas Permasalahannya Seperti apa kita langsung aja Tes Sama-sama coba ambil Avometer Oke jadi Motor ini Keluhannya seperti itu ya Motornya Malas bunyi Kalau udah dipakai Agak panas Kemudian mati Sendiri Oke ini kita Tes pakai avon Kita langsung tes aja pengisiannya Oke ini Sekarang 12 Komah sekian ya Kita akan coba nyalakan Kita coba nyalakan Kita coba nyalakan Kita coba nyalakan Oke motornya udah nyalakan Kita tes pengisian Oke Kita perhatikan Nah seperti itu Kawan ya Pengisiannya Apa ya Enggak Lebih dari 13 ya Enggak bisa naik lah Maksudnya Jadi motor ini Jika aku dilepas Dia mati ya Jika aku dilepas Motornya mati Oke kawan Jadi seperti itu Berapa salahnya Yang utama kita cek Adalah di bagian 10 ya Jadi sekalian saya Apa namanya Sekalian Saya sharing-sharing ya Cara Ngecek Simpelnya 10 yang Error ya Atau yang Mungkin Kebakar lah ya Mungkinnya seperti itu Oke jadi disimak aja Videonya Cepat sini Oke kawan ya Jadi kita Apa namanya Kita coba cek Sepulnya ya Jadi Cara ini Cara simpelnya lah ya Cara ngecek Sepul Dalam kondisi Terpasang ya Maksudnya Dalam kondisi motor mati Masih terpasang Masih terpasang Udah juga Oke Jadi sedikit penjelasan Ini jenis Full web ya Full web 3 fase Jadi Apa ya Kabel kuning ini Semua pengisian Ya Satu ada stabilizer ya Untuk dimana Kalau pengisian sempat Comfort Ya Atau kelebihan arus Dia akan kembali Masuk ke 10 ya Pembuangannya Lewatnya 10 Jadi ini Jenis 3 fase Ketiga kawan ini Tidak ada yang Apa ya Tidak ada Yang kontinitas Kemasa ya Jadi ini Utuh Murni Tunggal Jadi gak ada Kenempel ke masa ya Jadi kalau kita cek Kontinitas kawalnya Jika dia ada Masuk ke masa Bisa dipastikan Bahwa 10 ini Bermasalah Oke Jadi kita coba Ke skala ini aja Kontinitas ya Jadi kalau skala ini Dia akan bunyi ya Saat Persentuhan Antara min Dan plus Oke Ini juga udah Bunyi masjid Gak lama lagi Masuk ke sholat Nah dengarin ya Kedengaran ya Oke Jadi simpelnya Kita cek Satu-satu Lewat 10 Oke Kita coba ya Nah Coba Kasih dengar dulu Dengar ya Nah Kedengaran Kedengaran Oke Kita coba Sebelahnya lagi Nah itu masih Kena juga ya Kita coba Pindah lagi Kesebelah Nah Jadi kesimpulannya Apa ya Besar kemungkinan Permasalahan Ada disibul ya Jadi kita akan Bogar sepulnya Kita akan lihat Isi dalamnya Oke Jadi gini Kita coba Sekali lagi Kita coba Cara lain lah ya Kita hidupin motornya Terus kita cek Arus yang keluar Ketiga kapal ini Oke Coba kita Nyalakan dulu Coba Nyalakan dulu Jadi seperti itu Salah satu Simpelnya ya Buat ngecek Sepul yang bermasalah Dengan tidaknya Jadi kita coba Nyalakan dulu Tespen yang mana Tespen Nah kita coba Nyalakan Oke Kontak on Nah Oke Kita tempelkan ke masa Oke Kita cek Satu per satu ya Perhatikan Nah Ini nyala ya Kemudian yang satunya Satunya juga nyala Nah yang terakhir ini Tidak nyala ya Jadi besar kemungkinan Gulungan sepul ini Gulungan kawat emilnya ini Ada yang Kebaker ya Yang membuat pengisian Tidak bisa naik Oke Jadi kita akan Bongkar sepulnya Kita pastikan Apa memang benar-benar Sepul yang bermasalah Oke Jadi seperti itu Cara simpelnya Buat ngecek Sepul yang bermasalah Oke teman Kita akan bongkar dulu Kita akan cek Sama-sama Apa yang terjadi Di sepulnya Oke Bongkar dulu Sama-sama 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 Oke Jadi Permasalahannya Sudah kelihatan Permasalahannya Ada di sepul Yang hangus Coba kita Zoom sedikit Nah itu Kelihatan ya Ya pokoknya Kelihatan jelas lah Yang hangus Di area Kawak emilnya ya Oke Jadi Permasalahannya Dari sepul ya Yang menyebabkan Pengisian ini Tidak bisa Naik Nah karena Gulungan emilnya ini Ada yang kebakar Oke teman Jadi cara simpelnya Seperti itu ya Cara mengecek sepul Yang bermasalah Bisa lewat Apometer Ya Cek kontinitasnya Langsung aja Soalnya Soalnya Kalau normal Sepul ini Tidak ada ya Yang kontinitas kemasa Dia Tidak boleh nyentuh lah Masa buahnya Ya Wajib tunggal Atau Soalnya Dia Tidak bisa Karena ini Full web Tiga fase Oke teman Nah kemudian Simpelnya juga Dengan cara yang tadi Juga bisa Pakai tes pen Atau Pakai bola Lampu sen Juga bisa ya Buatnya tes Kontinitas kabal ini Jadi bisa dihubungkan Langsung Kedua ini ya Bisa dihubungkan Langsung Antara Masanya tes pen Dan Polesnya tes pen Jadi digabungin aja Nanti kelihatan Lampunya bermasalah Lampunya nyala Kalau pakai Lampu sen Oke kawan Jadi Permasalahnya Sudah ketahuan ya Permasalahnya Motor ini Ada di Sepul Ya memang sih Pinyakitnya motor ini Itu itu aja sih ya Kalau bukan ini yang meleleh Soketnya Atau Sepulnya yang meleleh Oke kawan Jadi sepertinya Ini dulu video dari saya Semoga bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Tidak lupa juga Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Tunggu video-video lainnya Dari saya Oke Saya akhiri dulu Kita akan ganti Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati